Saya tidak menarik, saya akan mencari kembali. Tapi saya hanya berkata, saya akan mencari kembali. Saya akan mencari kembali. Halo geng, selamat datang kembali di Magenta Film. Film Thailand emang dikenal dengan komedi romantisnya yang khas dan sangat relate dengan kehidupan kita ya. Acting, jalan cerita, serta sinematografi di film Thailand ini udah gak perlu diraguin lagi kualitasnya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas film Thailand dengan judul A Gift yang sudah tayang tahun 2017 lalu. Ternyata film komedi romantis ini terinspirasi oleh lagu-lagu yang ditulis oleh Raja Thailand loh gengs. Penasaran kan seperti apa cerita-cerita di film A Gift yang digambarkan melalui lagu karya Raja Thailand ini? Yuk, nonton videonya sampai akhir dan temukan keunikan filmnya. Bumibol Adulyadech adalah nama dari Raja Thailand yang menjadi inspirasi dari film ini. Ia adalah sosok yang dikenal dengan kemahirannya dalam bidang seni musik. Raja Thailand ini merupakan komposer sekaligus saksofonis jazz yang handal dan terkenal dengan puluhan komposisi lagu yang telah ia tulis. Bahkan, Raja Bumibol Adulyadech menjadi orang Asia pertama yang mendapatkan anugerah penghargaan Sanford Medal dari Yale School of Music di tahun 2000 atas kontribusinya untuk dunia musik. Berkat kehebatannya, sebuah dokumenter yang berkisah tentang sang raja dan kecintaan pada dunia musik yang berjudul Gita Rajan pun dirilis oleh pemerintah Thailand pada tahun 1996. Nah, untuk kembali mengenang Raja legendaris yang telah wafat pada 13 Oktober 2016 lalu, film A Gift pun lahir sebagai persembahan serta keinginan tim produksi untuk merepresentasikan kejeniusan sang pemimpin legendaris Thailand ini dalam menggarap komposisi musiknya sehingga penonton dapat menikmati jalan cerita film romantis ini diiringi dengan karya musik sang raja. Film ini memiliki tiga cerita romantis yang masing-masing terlahir dari karya musik sang raja Thailand yaitu Love at Sundown, Still on My Mind, dan New Year Greeting. Ketiganya menceritakan tentang enam orang anak muda yang sedang berusaha untuk menghadapi tantangan di kehidupan mereka. Ketiga cerita ini menyajikan emosi serta pesan tersirat yang beragam dan mendalam, serta hadirnya penjelasan mengenai lagu yang menjadi judul cerita yang membuat film ini menghadirkan perasaan yang bahagia dan bahkan bisa bikin baper. Wow! Cerita pertama berjudul Love at Sundown. Film yang diarahkan oleh Chayano Bon Prakop dan Kriyang Kriyay Faci Ratampron ini menceritakan penjelasan kisah benci menjadi cinta dari dua sejoli bernama Bim dan juga Pang. Saat itu keduanya diminta untuk menggantikan peran pasangan suami istri dari duta besar pada sebuah acara penyerahan beasiswa. Pang memiliki masalah dengan pacarnya sehingga ia trauma untuk berdekatan dengan seorang cowok. Sementara itu, Bim yang awalnya selalu bertengkar dan berdebat dengan Pang akhirnya berusaha untuk mendapatkan hati Pang. Ia selalu memberikan saran dan menenangkan Pang selama menjalani latihan sebagai pengganti peran tersebut. Mereka melalui banyak hal sehingga semakin lama mereka pun mulai berdamai serta mengenal satu sama lain. Dan ya mereka pun akhirnya saling jatuh cinta. Namun baru saja mereka menikmati masa-masa berbunganya, ternyata Bim harus meninggalkan Pang karena ia akan meneruskan S2 di luar negeri. Cerita ini bakal menggambarkan kisah romantis anak kuliahan yang romantis dan tentu saja banyak dramanya deh. Lalu cerita kedua merupakan arahan dari Nitiwat Taraton dengan judul Still on My Mind. Bercerita tentang Fa yang harus mengorbankan pekerjaannya sebagai event organizer untuk merawat sang ayah yang menderita Alzheimer. Lalu hadirlah Ai si ahli piano yang saat itu muncul untuk menyetel piano milik ibu Fa. Mereka saling bercerita yang ternyata Ai juga pernah akrab dengan mendiang ibu Fa. Lalu Ai bercerita bahwa ibu Fa menyukai lagu Still on My Mind. Dan lagu itu merupakan lagu kenangan ayah dan ibu Fa. Karena itu Fa bertekad untuk dapat memainkan lagu itu untuk ayahnya di saat ulang tahun pernikahan orang tuanya nanti. Cerita ini tentu bakal menyentuh perasaan penonton dengan hadirnya kisah ayah Fa yang kehilangan sosok yang ia cintai. Serta usaha Fa untuk membuat sang ayah dapat mengingat kenangannya bersama sang istri. Salah satu peristiwa yang mengharukan pada cerita ini adalah ketika hadirnya foto-foto lama yang akhirnya memberikan ingatan kuat ayah Fa kepada sang istrinya. Ya cerita yang satu ini bakal lebih emosional karena menyangkut cerita sebuah keluarga dan kehilangan. Cerita terakhir adalah New Year Greeting arahan dari Jira Maligol. New Year Greeting adalah cerita komedi dari Long, si musisi rock yang sudah bertahan selama 10 tahun namun tidak kunjung terkenal. Long akhirnya memutuskan untuk pensiun sebagai musisi dan banting setir dengan bekerja sebagai analis finansial. Saat di kantor ia tidak menyadari bahwa rekan kerjanya sedang memainkan alat musik bandnya. Lalu kehadiran Kim ternyata membuat Long harus kembali berkecimpung dengan musik lagi. Soalnya Kim dan teman-teman kantornya berencana untuk membuat studio musik yang bertujuan untuk mengenang karyawan senior yang harus mengundurkan diri untuk menjaga kesehatan suami. Mengetahui bahwa Long adalah seorang musisi, Kim mencoba untuk meminta Long kembali bermusik lagi bersama rekan-rekan di kantornya. Kim, Long dan rekan-rekan kerjanya mencoba membuat proposal studio musik kepada atasan kantor namun tidak disetujui. Karena itu mereka hanya bisa berlatih selepas jam kerja di ruang kantor dan mereka pun harus melakukannya dengan menyelinap. Usaha mereka untuk mendapatkan persetujuan proposal studio musik pun berhasil ketika mereka berhasil membawakan lagu New Year's Gift sebagai kado akhir tahun bagi seluruh karyawan. Akhirnya grup musik di kantor ini pun bisa berlatih dengan tenang karena bosnya sudah menyetujui untuk membuat ruang musik. Cerita ketiga sekaligus penutup ini menghadirkan beberapa komedi yang kental dari peran karyawan senior serta OB di kantor Long. Film hasil produksi GDH dan Singa Corporation ini memang memiliki jalan cerita yang berbeda di tiap judulnya ya. Namun ketiga cerita ini ternyata masih memiliki satu kesinambungan loh gengs. Istilahnya adalah cerita ini berada di satu universe. Bisa dilihat Darifa dalam cerita Still on My Mind yang sebelumnya bekerja sebagai event organizer di acara pemberian beasiswa di Love at Sundown. Lalu di cerita New Year Greeting dimana ibu Darifa yang memberi pengaruh musik pada perusahaan tempat Long dan Kim bekerja. Dan BIM merupakan putra dari pemilik perusahaan tempat Long dan Kim bekerja. Karena memiliki genre romance comedy, jalan cerita di tiga judul ini tentunya akan mudah dimengerti dan tidak membingungkan meskipun memiliki jalan cerita yang berbeda. Nah jika membahas sisi sinematografi, film-film Thailand emang juaranya deh gengs. Di film A Gift ini tata sinematografi memang seakan dibuat sedemikian rupa hingga dapat memukau dan mendukung penceritaan di film ini. Tak lupa juga dengan iringan musik dari karya sang raja Bumi Bol, Adulia Dech yang dikomposisi ulang dengan sentuhan baru, yang modern tentunya, untuk mengimbangi jalan cerita di film ini. Dengan durasi dua jam, tiga cerita yang dibungkus dalam satu film yang berkesinambungan ini dijamin gak bakal bikin bosen deh. Gimana gengs? Kalian tertarik untuk menonton film ini? Share pendapat menari kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.